Ya, pemirsa mengisi waktu di Pulau Suci Ramadan, ribuan santri di salah satu pesantren di Kota Medan melakukan tadarus dengan formasi unik yakni berbentuk lingkaran. Ya, tadarus formasi ini dilakukan guna lebih mudah mengoreksi bacaan Al-Quran antara santri satu dengan yang lainnya. Dan berikut liputannya. Ribuan santri di pesantren Arraudatul Hasana di Jalan Setiabudi Ujung Medan Sumatera Utara melakukan tadarus bersama usai melaksanakan sholat berjabaah. Satu persatu santri pun mulai membentuk formasi unik dengan jumlah santri 10 orang per kelompok dan membentuk lingkaran. Secara bergiliran, para santri membaca surat-surat Al-Quran, mulai dari surat Al-Baqarah hingga surat Anas yang merupakan bagian dari Jus ke-30. Metode tadarus melingkar ini dilakukan guna satu sama lain mengkoreksi bacaan antar sesama. Tak hanya itu, pengawas dan pengasuh juga turut memantau jalannya tadarus. Kegiatan tadarus ini bang, ya dibuat bertombong, lombok 8 orang, 9 orang, maksimal. Jadi nanti ada yang baca, yang lainnya menyimakkan, yang baca satu orang, yang lainnya menyimakkan. Nanti di antara kelompok terdebut ada abang kelas, kelas 5 atau kelas 6 yang membimbing adik-adiknya untuk membaca dengan benar. Kegiatan tadarus formasi unik ini mulai dilakukan dari hari pertama puasa hingga hari ke-20 bulan suci Ramadan. Sebelum para santri libur dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.